Setiap saudara-saudaraku dimanapun berada di rumah masing-masing Tuhan Bapak kami bersyukur, kami berterima kasih buat kasih karuniamu Buat lawatanmu yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Kami percaya bahwa engkau melawat setiap anak-anakmu di rumahnya masing-masing Bahwa tanganmu tidak kurang panjang untuk menolong setiap kami Bahkan jarak, bahkan kondisi keadaan tidak bisa menghalangi kami Untuk bersekutu, untuk merasakan jamahanmu, merasakan lawatanmu Untuk mendengar firmanmu, untuk menerima kasihmu, menerima lawatanmu dimanapun kami berada Ya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini juga Bapak Ibu suara terkasih, biarlah masing-masing terhubung dengan Tuhan Tenangkan hati, tenangkan pikiran Sejenak meninggalkan setiap kesibukan kita Aktivitas, pekerjaan Mungkin mengurus anak Mungkin mengurus toko Kita tenangkan hati Jumpa dengan Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini juga yang sakit engkau sembuhkan Biar yang berbeban berat, leti lesu Tuhan beri damai sejahtera Tuhan beri sukacita dalam nama Tuhan Yesus Bahkan saat ini juga yang punya masalah Hikmat Tuhan mulai perlahan-lahan bicara Memberikan hikmat Bagaimana Keputusan yang harus diambil Sesuai dengan gendak Tuhan Sampaikan firmanmu, kami siap menerima firman Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dahung cap syukur Amin Shalom Bapak Ibu Saudara Suara saya jelas ya Suara saya jelas ya Oke Puji Tuhan Senang sekali Boleh kembali berjumpa Pada sore malam hari ini Alangkah indahnya Meniru teladan Tuhan Yesus Mengikuti contoh daripada Tuhan Yesus Jalan hidupnya Tuhan Yesus Mungkin ada banyak yang bertanya Bagaimana Pak Kan susah untuk jadi sempurna Susah untuk menjadi sempurna Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri Tetapi pada saat kita mengandalkan kekuatan dari roh kudus Yaitu yang ada di dalam hati kita Yang telah dicurahkannya Semenjak pengorbanannya di atas kayu salib Dan dia naik ke surga Roh kudus diam di dalam kita Maka tidak ada yang mustahil Untuk kita menjadi sempurna Seperti Kristus Kalau masih jatuh bangun Tinggal kita kembali lagi Kita duduk diam di kaki Bapak Tuhan Kita minta ampun Ampuni aku yang sudah salah jalan Ampuni hambamu ini yang kilat Ampuni anakmu ini yang sudah salah pilih Arahkan ke jalanmu yang benar Atau bahkan mungkin kita yang memiliki Sifat atau perilaku Yang kita tahu secara nalar Tuhan tidak berkenan Kita bisa hadapkan dengan Tuhan Tuhan tolong aku Aku ini masih sering marah Aku ini masih sering sakit hati Masih sering kecewa Masih sering tersinggung Tolong aku roh kudus Didik aku Biarlah Firmanmu itu beraka Bertunggu Berbuah lebat Dan buahnya tetap Dan orang lain boleh merasakan Ketika ada Diriku Orang boleh lihat Kristus Orang boleh lihat Tuhan Lewat hidupku Lewat perilakuku Lewat tutur kataku Lewat sikapku Dan saya terlalu percaya Ketika Anda mendoakan itu Tuhan akan menolong Anda Artinya begini Di saat kita justru Melakukan apa yang Tuhan kehendaki Maka pemeliharaan Tuhan Berkat Tuhan itu mengikuti Bapak Yusdara percayalah Matius 6 ayat 33 Yaitu caralah dulu Kerajaan surga dan kebenaran Maka semua itu Terlalu terlihatkan kepada kita Itu sebenarnya lagi berbicara Dia adalah Bapak yang baik Kita tidak mencari Apa yang dicari oleh Bangsa-bangsa Yaitu mungkin Ketayaan Kedudukan Rumah mewah Mobil mewah Pangkat Nama baik Tetapi saat kita mencari Tuhan Setelah kita berjalan Di dalam jalannya Tuhan Yesus Yaitu Yesus yang telah jalan Kebenaran dan hidup Kita meneladani di dalam Maka yang lain Kebenaran dan hidup Artinya teladan kita Pegangan kita Maka setiap hidup kita Setiap keputusan kita Setiap kata-kata dan perilaku kita Alangkah indahnya Meniru teladan Tuhan Yesus Mengikuti contoh daripada Tuhan Yesus Jalan hidupnya Tuhan Yesus Mungkin ada banyak yang bertanya Bagaimana Pak? Kan susah untuk jadi sempurna Susah untuk menjadi sempurna Kalau kita mengandalkan Kekuatan kita Sendiri Tetapi pada saat kita Mengandalkan kekuatan Dari Rokudus Yaitu yang ada Di dalam hati kita Yang telah dicurakannya Semenjak pengorbanannya Di atas kayu salib Dan dia naik ke surga Rokudus diam di dalam kita Maka tidak ada yang mustahil Untuk kita menjadi sempurna Seperti Kristus Kalau masih jatuh bangun Tinggal kita Kembali lagi Kita duduk diam di kaki Bapak Tuhan Kita minta ampun Ampuni aku yang sudah salah jalan Ampuni hambamu ini yang kilat Ampuni anakmu ini yang sudah salah pilih Arahkan ke jalanmu yang benar Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya.